Erling Haaland dibuat frustasi sama Emil Audero, Liam Dela pun sampai harus turun tangan. Seperti yang bisa kalian lihat, di Liga kita bertemu dengan Manchester City. Tim yang bisa dibilang semenjak kita promosi ke Premier League kayaknya jadi saingan utama kita nih guys, karena sering banget ketemu sama mereka. Tapi sebelum masuk ke pertandingan ini, kita skip dulu satu pertandingan liga lainnya, di mana sayangnya kita berhasil ditahan imbang oleh Newcastle dengan skor 66. Pada pertandingan tersebut, Kapten kita Tiani Raiders pun berhasil mendapatkan bola pertandingan setelah berhasil mencetak hat-trick. Untungnya, hasil imbang tersebut masih membuat kita tertahan di peringkat 2, untuk terus menempel Chelsea yang berada di puncak dengan selisih 3 poin. Oke, kita masuk ke pertandingan melawan Manchester City. Dari sisi line-up, terlihat Pep Guardiola nggak mau main-main lawan Jong Indo dengan menurunkan seluruh tim terbaik yang ia miliki. Karena seperti yang kalian tahu, rekor Manchester City kalau menghadapi Jong Indo juga bisa dibilang nggak baik-baik banget. Mereka sering banget kita kalahin, apalagi kalau ketemu di final. Di sisi lain, Shin Tae-yung juga tentunya nggak mau menganggap remeh Manchester City, dengan juga menurunkan seluruh line-up terbaik yang ia miliki. Tentunya minus miliano Junatas di sayap kanan yang cedera, di mana di pertandingan ini digantikan oleh Ragnar Orat Mangun. Sementara itu, Louis Bryan pun kembali menjadi pilihan utama di lini depan. Pertandingan pun dimulai, dan sama seperti part sebelumnya, pertandingan dimulai dengan cara yang kurang baik bagi Jong Indo. Di mana kali ini di awal pertandingan, kita harus dihukum penalti oleh Wasid, setelah Ian Madsen tanpa sengaja menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti. Untungnya Erling Haaland yang maju menjadi Algojo pendang penalti City gagal melaksanakan tugasnya dengan baik, setelah arah tendangannya mampu dibaca oleh Emil Audero. Skor pun tetap nggak berubah di angka 0-0 bagi kedua tim. Bahkan nggak cuma melalui titik putih aja, Emil Audero benar-benar membuat Erling Haaland frustasi dengan kembali menghentikan tendangannya dari open play. Wah, Emil Audero benar-benar on fire nih guys di pertandingan ini. Seperti yang bisa kalian lihat, di babak pertama City sangat amat mendominasi pertandingan, namun serangan demi serangan mereka baik dari Erling Haaland maupun Rafinha, semua berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Di sisi lain, Louis Bryan hanya butuh satu peluang aja untuk dapat mencetak gol pertama di perandingan ini, yaitu tepatnya di menit 31 melalui penetrasi yang dilakukan di sayap kanan. Tampaknya kecepatan Louis Bryan benar-benar susah dihentikan bagi para pemain bertahan Manchester City. Nih kalian lihat aja sendiri, di menit 45 dengan cara yang serupa, Louis Bryan kembali mampu mencetak gol ke gaung Manchester City, setelah sebelumnya berhasil melewati kapten Manchester City Ruben Dias, hingga akhirnya melakukan sprint dan gak terkejar, kemudian diselesaikan dengan finishing yang ciamik untuk menutup babak pertama dengan skor 2-0 baik keunggulan Jong Indo. Dan menariknya, ternyata tertinggal 2-0 di babak pertama sedikit mempengaruhi mental Manchester City di babak kedua. Alhasil, di menit 58, Jong Indo mampu menambah satu gol lagi melalui gol dari kapten kita Tiani Raiders. Tertinggal 3-0, Pep Guardiola yang panik pun melakukan pergantian pemain, di mana ia mengganti Angel Herrera dengan Liam Delap, sementara Sinteyong lebih bersantai dengan memasukkan Memphis Depay dan juga Jasper Therheide. Namun menariknya justru taktik dari Sinteyong lah yang membuahkan hasil, karena setelahnya Memphis Depay justru berhasil tampil menjadi super sub, dengan menambah satu gol Jong Indo lagi di pertandingan ini, serta memperlebar kedudukan menjadi 4-0. Setelah unggul 4-0, Sinteyong pun semakin bersantai dengan memberikan waktu bermain kepada para pemain pelapis. Ia ini dengan memasukkan Tommy Sanjago, Tom Haye, dan juga Christian Becker. Namun pada akhirnya, Sinteyong berhasil juga mencetak gol pertamanya di pertandingan ini di menit 90, di mana pada akhirnya gol dicetak oleh mantan striker andalan Trenmir Liam Delap. Pertandingan pun pada akhirnya berakhir dengan skor 1-4 bagi kemenangan Jong Indo di kandang Manchester City. Waduh, makin kesini kayaknya makin kelihatan nih kalau Jong Indo benar-benar jadi konternya Manchester City. Jadi buat tim-tim yang mau ngalahin Manchester City di Premier League, kayaknya bisa langsung cek Youtubenya Jong Indo. By the way, di akhir pertandingan, atas penampilan gemilangnya Emil Audero pun terpilih menjadi man of the match di pertandingan ini, disusul oleh Louis Bryan dan juga Tiani Raiders. Sayangnya, kemenangan atas Manchester City ini nggak membuat kita beranjak dari peringkat 2, karena di pertandingan lainnya Chelsea juga berhasil mendapatkan 3 poin. Dan tanpa kita sadari, ternyata kemenangan melawan Manchester City ini merupakan laga ke-8 Jong Indo tak terkalahkan di Liga. Waduh, apakah juara Liga Inggris is real?